Sejelas info Bapak-Ibu, berita dari Kecamatan Sitio-Tio, Samosir. Komunitas Relawan Rap Berjuang, yang berkolaborasi dengan PDI Perjuangan Kabupaten Samosir, kembali lakukan aksi solidaritas kemanusiaan, di Desa Tambadolok Kecamatan Sitio-Tio, Minggu tanggal 4 Mei tahun 2020. Aksi solidaritas kemanusiaan tersebut berlangsung di dua titik, yaitu Tambadolok dan Janji Maria. Sebanyak 476 kakak warga desa mendapatkan bantuan sembako, berupa telur, minyak goreng, susu, vitamin penguat tubuh dan masker. Dari pantauan kami di lokasi, warga sangat antusias menyambut kedatangan Relawan Kemanusiaan Tim Rap Berjuang dan PDI Perjuangan. Demikian juga, warga sangat mengapresiasi ketulusan hati Tim Relawan, yang datang hadir di tengah masyarakat saat kesulitan oleh wabah COVID-19. Saud Tamba, Ketua DPRD Kabupaten Samosir, sekaligus Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sitio-Tio, yang didampingi Rinaldi Naibaho Ketua Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan aksi bentuk pemberian tali asih, dalam membantu warga oleh pandemi COVID-19. Saud Tamba juga menyatakan, bahwa kegiatan ini tidak ada unsur politisnya, namun merupakan sebuah aksi kemanusiaan, bagaimana mengurangi beban masyarakat akibat dampak COVID-19. Tampak juga hadir, Bapak Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga, yang merupakan juga kadar-kader terbaik PDI Perjuangan, memohon doa dan dukungan aksi solidaritas kemanusiaan tersebut. Semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih atas kepedulian Rap Berjuang dan PDI Perjuangan untuk program aksi sosial ini. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dari bumi kita. Berikut wawancara kami dengan Bapak Saud Tamba Ketua DPRD Kabupaten Samosir dari PDI Perjuangan. Horas Selamat sore Pak. Ini Pak kita ada melihat pemberian bantuan dari relawan Rap Berjuang bersama dengan PDI Perjuangan. Apa Pak motivasi daripada relawan Rap Berjuang dengan PDI Perjuangan memberikan bantuan ini Pak? Jadi ini sebuah bentuk aksi pembagian tanpa aksi. Ada masyarakat yang berdampak ke pandemi COVID-19. Jadi tidak ada, tidak ada politis, tapi sebagai aksi bagaimana kita mengurangi beban masyarakat akibat dampak dari COVID-19 ini. Nah untuk hari ini Pak, kita melihat ini ada di desa Tamba Duluk ya Pak ya? Ya. Berapa titik Pak pemberian bantuan ini Pak? Ada dua titik, kita tempatkan di satu titik satu desa. Tetapi setiap desa ada tiga dosa. Oke Pak, terima kasih Pak informasinya Pak. Terima kasih Pak.